Saudara konflik antara manusia dengan satu aliar masih terus terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Yang jadi sorotan publik pada akhir-akhir ini adalah konflik yang terjadi antara manusia dengan Sang Raja Rimba, Harimau Sumatera. Sang Raja Rimba belakangan sering menyerang manusia. Warga merasa terancam nyawanya karena serangan harimau. Namun di sisi lain, harimau mereka juga terusik akibat habitatnya menyempit karena pembukaan lahan. Bisakah konflik keduanya diakhiri? Api yang membakar gedung Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung Barat ini adalah luapan kemarahan dari warga bandar negeri Sooh. Masa merusak dan membakar benda-benda yang dikeluarkan dari dalam kantor. Mereka geram lantaran harimau kembali menyerang seorang warga kecamatan Sooh. Apalagi sebelumnya ada dua warga lain yang tewas akibat serangan harimau pada 8 dan 22 Februari. Karena tak kunjung mendapat solusi penyelesaian, akhirnya ratusan warga menggeruduk kantor PPA TNPBS. Satu tangkap harimau hidup atau mati secepatnya, bila mana dalam tempoh lima hari tidak ada hasil, maka jangan salahkan masyarakat yang bertindak. Dan untuk pihak kepolisian jangan pernah tersangkakan masyarakat. Korban yang baru-baru ini diserang adalah seorang petani bernama Samanan. Samanan kini dirawat akibat terluka karena diserang harimau saat berladang di pertanian sayur. Ia berhasil menyelamatkan diri dari terkaman harimau setelah melawan dengan sebilah parang. Konflik antara harimau dan manusia di Lampung Barat ini sudah terjadi sebanyak empat kali. Dua di antara korban meninggal dunia dan satu korban terluka parah di bagian kepala, sementara satu orang lain berhasil selamat. Agar konflik antara warga dan harimau tidak berkelanjutan, Tim Satgas Penanganan Konflik Harimau dan Masyarakat berupaya mencari jejak keberadaan harimau penyerang warga. Upaya pencarian ini dilakukan dengan memasang umpan seekor kambing di empat titik lokasi kemunculan harimau. Tak hanya mencari harimau, terkait kerusakan hingga pembakaran kantor resort Pulhot, Suah Pekon, Gunung Ratu. Penyedik kepolisian Polres Lampung Barat juga menetapkan lima orang sebagai tersangka karena terbukti melakukan perusakan. Telah menetapkan lima orang tersangka yang juga terlibat langsung terkait pembakaran kantor TNBBS di sana. Saat ini tim Satgas Penanganan Harimau masih terus melakukan pekerjaannya ya untuk mendeteksi keberadaan dari harimau itu sendiri ya. Semoga dalam waktu dekat mereka sudah ada hasilnya dan sudah bisa kita amankan. Belum musai masalah konflik manusia dengan harimau di Lampung Barat, korban serangan harimau kembali berjatuhan. Korbannya kali ini adalah dua petani di Seilapan, Langkat, Sumatera Utara. Keduanya diserang harimau dalam waktu yang berbeda, yakni saat tengah memanen cabai dan korban lain saat sedang memanen sawit. Area Seilapan sendiri masih dekat dengan Taman Nasional Gunung Leuser yang juga habitat harimau Sumatera. Keduanya kini dirawat di rumah sakit putri Bidadari akibat luka karena serangan harimau. Menjaga peristiwa berulang, warga didampingi petugas dari Balai Konservasi Sumberdaya Alam serta dari Balai Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser berupaya menangkap harimau penyerang warga. Dengan menggunakan senjata yang diberi obat bius, harimau ini berhasil ditangkap pada 16 Maret dan dibawa ke medan untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, warga sekitar sempat berusaha menangkap sendiri harimau. Namun hal ini dicegah oleh petugas karena berbahaya. Usut punya usut, terungkap fakta. Jika harimau yang melakukan penyerangan pada dua warga di Langkat ternyata adalah salah satu harimau Sumatera Betina bernama Beru Situtung yang baru dilepasliarkan oleh Menteri Lingkungan dan Kehutanan pada 6 Maret lalu di Taman Nasional Gunung Leuser Langkat. Hal ini terungkap dari kalung khusus yang berada di leher harimau. Diduga harimau ini sedang masa adaptasi dengan habitatnya yang ternyata berdekatan dengan kebun warga. Rasa terusik, harimau pun tiba-tiba jadi penyerang warga. Ekosistem yang sudah terganggu, sehingga dia ini pun juga harimau baru dilepas. Sehingga masih mencari tempat, akhirnya menuju ke pemukiman masyarakat. Dan memang lokasi penerekam itu sendiri memang tidak berada di kawasan TNGL, Pak? Kalau yang pertama itu wilayah TNGL, tapi yang kedua tidak wilayah TNGL. Jika konflik manusia dengan harimau Sumatera di Lampung dan Langkat Sumatera Utara terjadi di area di luar pemukiman, beda halnya dengan kasus di Riau. Harimau Sumatera justru masuk ke area pemukiman warga. Diduga ternak-ternak warga mengundang harimau yang sedang mencari mangsa datang ke permukiman. Dua ekor harimau Sumatera ini menggemparkan warga. Harimau ini terekam kamera pengawas atau CCTV masuk ke kem pekerja sawit di desa Mungkel, kebupaten Siak Riau. Dua harimau ini terlihat tengah mengintai mangsanya, saudara. Warga yang mengetahui sempat menghalau dengan nyala senter. Namun harimau ini tak terganggu dan dengan cepat memangsa anjing peliharan warga. Lokasi penampakan harimau Sumatera ini tidak jauh dari lokasi harimau yang terekam beberapa hari sebelumnya. BBK SDA Riau menyebut peristiwa ini bukan kali pertama terjadi. Ternyata lokasi kejadian tak jauh dari lokasi harimau yang juga masuk ke pemukiman warga beberapa hari sebelumnya. Harimau yang sama dengan harimau sebelumnya dan salah satu faktor penyebabnya kami melihat bahwa ini merupakan bagian daripada siklus bergerakan cuma di sana kan masih dijumpai masih adanya pakan daripada harimau ini yaitu ayam yang berkeliaran, adanya anjing ya. Ini kuat menduga bahwa harimau masih berkeliaran di sana. Itu salah satu faktornya itu. Kasus harimau menyerang manusia terjadi di Provinsi Lampung. Sumatera Utara dan Riau. Lokasi ini memang masuk dalam datar provinsi yang menjadi habitat dari Sang Raja Rimbau, Harimau, Sumatera. Yang ini ada Taman Nasional Gunung Loser, Saudara, Sumatera Utara yang jadi habitat Harimau, Sumatera terbesar di dunia. Lalu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Taman Nasional Weikambas di Provinsi Lampung. Serta Taman Nasional Teso Nilo di Riau. Karena aktivitas pembukaan lahan yang masif, lokasi-lokasi ini sekarang jadi beririsan dengan aktivitas manusia. Harimau yang lebih menyukai daerah yang minim interaksi dengan manusia pun jadi terusik. Alhasil, konflik antara manusia dan harimau jadi kerap terjadi akibat kompetisi habitat dan sama-sama merasa terancam. Padahal harimau Sumatera adalah satwa yang sangat terancam punah. Data terakhir, jumlah populasi harimau Sumatera saat ini kurang dari 600 ekor. Oleh karena itu, statusnya harimau Sumatera adalah critically endangered yang artinya menghadapi risiko kepunahan dalam waktu dekat. Mau tak mau, masyarakat yang beraktivitas di kebun ataupun beririsan dengan kawasan Taman Nasional harus bisa hidup berdampingan dengan harimau Sumatera. Masyarakat juga diimbau untuk tidak beraktivitas sendiri di saat jam aktif harimau mencari mangsa. Saling menghormati dan tidak mengusik satu sama lain menjadi jawaban agar konflik antara manusia dan harimau tidak terulang lagi.